Halo guys jangan lupa subscribe channel youtube Samuel Sherifar oke salam teman-teman kali ini kita akan ngeplok dormitori dormitori muka kuning batamindo teman-teman ya apa itu dormitori dormitori adalah semacam apartemen atau semacam tempat tinggal untuk karyawan yang bekerja di industri elektronik yang ada di kawasan industri batamindo jadi bagi PT yang merekrut karyawan dari luar daerah misalnya dari Sulawesi Padang Medan mereka menempatkan karyawannya di dormitori muka kuning jadi karyawan yang direkrut itu ditempatkan di sana dan mereka mendapat gaji bersih setelah dipotong dormitori teman-temannya di dormitori mereka bisa masak sendiri atau catering atau makan sendiri di pujasera semacam kantin teman-temannya dan jika berangkat kerja ke PT-PT industri elektronik karyawan yang ada tinggal di dormitori itu itu dicemput oleh bas-bas-bas PT teman-temannya bas transportasi PT inilah dia dormitori batamindo muka kuning sangat banyak teman-temannya di sini ratusan PT jadi dari ratusan PT ada ribuan karyawan yang ditempatkan di Hai di dormitori muka kuning batam perkataan dormitori atau pengertiannya beda-beda di tiap daerah teman-temannya misalnya di Lobam Tanjung Pinang bukan dormitori namanya tetapi dom yang mana fungsinya adalah sama untuk menampung karyawan-karyawan yang bekerja di industri elektronik teman-teman Nah itu itu dia ya dormitori muka kuning batam kita akan plot teman-temannya saksikan terus Samuel Sianibar YouTube channel selamat menikmati 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 selamat menikmati